Kali ini cara pemasangan jari-jari dan setel jari-jari Mungkin bagi yang pemula ingin belajar setel jari-jari Bisa lihat tutorial ini secara detail Dijamin langsung bisa Jadi sebelum pasang jari-jari kita harus membedakan dua macam jari-jari Yang satu lengkungannya ini ke atas Ya ini lengkungannya ke atas Terus ada sisi yang ini Lengkungannya menghadap ke bagian bawah Ya jadi yang ini lengkungannya menghadap ke bawah Jadi untuk lengkungan yang ke bawah kita pasang dari bagian dalam Ya ini tromol bagian dalam ya seperti ini Dari dalam ke luar Kita pasang langgar satu-satu lubang seperti ini Ya langgar satu-satu lubang Sampai semuanya terisi penuh Setelah semuanya terisi penuh kita balik ke romol seperti ini Untuk pemasangan jari-jari yang lengkungan ke bawah ini Kita pasang di bagian sebelah Tapi jangan pasang di lubang yang bagian ini Ini posisi bagian kanan Tapi kita kasih masuk di posisi patokannya disini Jadi dia masuknya di bagian kiri Ya ini bagian kiri Seperti ini Langgar satu-satu lubang Sampai terisi penuh ya Kita langgar satu-satu lubang seperti ini Sampai terisi penuh juga Semuanya sudah selesai Sekarang kita pasang jari-jari yang tadi lengkungan ke atas Dari sisi bagian luar Ya yang ini lengkungannya ke atas Jadi kita langsung pasang turun saja Yang bagian ini sudah terisi penuh Kita pasang lagi bagian sebelah Kalau sudah kita rapikan Jadi untuk pemasangan jari-jari pertama Ini ada lubang ventil Lubang ventil bandal Kita patokkan pada lubang ini Jadi disini jari-jari yang saya pasang pertama Dari sisi bagian dalam Ya ini lubang ventil Jari-jari-jari sisi bagian dalam itu Langsung di lubang pertama Sebelah lubang ventil ini Yang ini jari-jari sisi dari bagian dalam Atau bagian bawah Jari-jari pertama sudah terpasang Di sebelah lubang ventil Terus kita putar lagi Langgar tiga-tiga lubang Ya berarti jari-jari sisi bagian dalamnya Kasih masuk pada lubang keempat Satu, dua, tiga Ya berarti pasangnya di lubang keempat Langgar tiga-tiga lubang Sekarang kita pasang lagi Yang sisi bagian dalam Satu, dua, tiga Berarti jari-jari-jari itu pasang Di lubang yang keempat Ini juga sama Kita langgar tiga-tiga lubang Jadi pasangnya itu di lubang keempat Sampai semua jari-jari sisi bagian dalam Setelah sisi dalamnya kita pasang semua Kita putar seperti ini Sekarang kita pasang bagian sisi luar Jadi untuk sisi luar ini Langgarnya satu lubang Ya ini jari-jari sisi bagian luar Ini lubang pertama Jadi kita jari-jari ini disilang Langgarnya satu lubang Kita pasang seperti ini Jari-jari berikutnya juga sama Langgar satu lubang Ya lubang yang ini Langgar satu lubang saja Kita silang seperti ini Ya jadi ini sisi sebelahnya sudah habis Kita balik lagi Pasang bagian sisi sebelahnya lagi Ini juga sama Kita pasang dari bagian Jari-jari yang bagian bawah terlebih terdahulu Ya jadi ini untuk pasang jari-jari bagian dalamnya Lubangnya sudah terarah seperti ini Kita langsung pasang-pasang saja Sesukai dengan posisinya Ini sudah posisi yang sudah ada Jadi kita tinggal pasang saja Ya ini sisi dalam sudah terpasang semua Sekarang kita pasang bagian sisi luar Jadi ini lubangnya sudah ada Kita tinggal menyesuaikan saja Ya jadi semuanya sudah terpasang seperti ini Sekarang kita pada tahap penyetelan Jadi harus perhatikan baik-baik Bagaimana caranya supaya velek itu Tidak oval atau bulat telur Jadi disini kita kancing mur jari-jari ini Sama rata ya ini Posisi mur seperti ini Kita kancing sama rata Jangan ada yang lebih Jangan ada yang kurang Jadi patokannya pada mur derat ini Kalau mur derat ini Satu putaran penuh Semuanya sama Berarti velek itu tidak akan oval Nanti kita tinggal Setel bagian samping-sampingnya saja Sekarang kita kancing Wajib kasih sama rata semua Tidak ada yang kurang Tidak ada yang lebih Supaya velek itu Putarannya lebih maksimal Usahakan kita putar mur jari-jari ini Lebih teliti Supaya deratnya itu sama Tidak ada mur yang lebih Tidak ada mur yang kurang Jadi wajib kita Kancing mur itu sama rata Sehingga putaran velek juga Nanti hasil akhirnya bagus Ini kunci setelan jari-jarinya Dibuat pakai as roda yang asli Jadi kita setel Kita patokannya pada lubang ventil yang ini Ya ini lubang ventil yang ini Nanti kita putar berlahan-lahan Velek sisi bagian mana Karena kita kancing Jadi yang tadi Kita kancing mur Misalnya deratnya sudah sama semua Tapi jari-jari sebagian masih longgar Berarti kita kancing 2-2 putaran sampai 3-3 putaran Dari jari-jari pertama sampai jari-jari terakhir Supaya semuanya itu Keras sama rata Supaya velek itu tidak oval atau bulat telur Ya jadi untuk pengancangan murnya 2 putaran, 2 putaran semua 3 putaran, 3 putaran semua Supaya semuanya seimbang Dari jari-jari yang pertama Sampai jari-jari yang terakhir Setelah kita kancing mur jari-jari Semuanya sudah putar sama rata Ukurannya juga sudah sama semua Sekarang kita tes putar Ya jadi ini velek untuk oval atau naik turun Tidak ada Jadi ini kita tinggal setel sisi sampingnya saja Ini tidak oval karena Mur jari-jari-jari kita kancing seimbang Tidak ada yang lebih Tidak ada yang kurang Jadi ini kita setel bagian sisi sampingnya saja Ya disini saya putar baut setelan Baut 12 ini kita kasih rapat dengan velek Kita kasih selisih jari-jari sekitar 1 mili Kita putar berlahan-lahan Kalau bagian sisi yang baut ini terkena Berarti kita kancing jari-jari yang sebelah kiri Ya kita kancing yang jari-jari yang ini Kalau kanannya baut bagian kanan Ya misalnya ini kena Berarti kita kancing Karena disini kancing jari-jari yang bagian kiri Yang ini Ya kita jadi putar Mana yang kena kita kancing dua-dua putaran Mana yang kena kita kancing dua-dua putaran Ya jadi disini setelah pengencangan jari-jari sama rata semua Kita lihat velek itu tidak ada putaran yang oval Jadi saya biasa kalau setel jari-jari Tidak perlu senter naik turun Saya patokannya pada mur jari-jari Semuanya kancing sama rata Terus nanti untuk samping-sampingnya Kita bisa lihat patokan pada baut di samping Ya jadi untuk setelah samping kiri kanan Disini ada baut setelah di bagian kanan Kita patokkan pada lubang pintar bandalam ini Kita putar berlahan-lahan Mana yang kena Itu yang di kancing Tapi misalnya baut setelahnya di kanan Berarti kita kancing jari-jari yang bagian kiri Yang kena putar jari-jari bagian kiri Dua-dua putaran atau tiga-tiga putaran Ya jadi ini velek sisi kanan Yang kena di baut bagian kanan Berarti kita kancing jari-jarinya yang di bagian kiri Kalau yang tidak kena Kita tidak perlu kancing Kita kancing yang kena saja Ya jadi untuk setelah samping kiri kanan juga sama Patokan di lubang pintar Kita putar Bagian mana yang kena Kita kancing Ya jadi setelah kita putar Ini yang kena Jari-jari velek bagian sisi kanan Kita kancing yang ini Dua-dua putaran atau tiga-tiga putaran Jadi seimbang nanti Kalau bagian kanan dua putaran Berarti sebentar kiri juga dua putaran Supaya jari-jari itu Putarannya bisa rata dan maksimal Sehingga veleknya tidak mudah oval Sekarang kalau kanan sudah Kita pindah bagian kiri lagi Ya kita lihat sisi kiri ini Banyak yang masih kena Nanti kita patokannya tetap pada Luang ventil Kita ukur Supaya teliti Luang ventil yang ini Berarti kita putar berlahan Kita putar velek ke depan Bagian kiri kanan Berarti kita setelah jari-jari Di bagian kanan Nah yang ini Yang ini kanan Berarti kita setelah jari-jari Bagian yang kanan Yang kanan Kalau misalnya tidak kanan Tidak usah di kancing Tadi yang kanan Kita kancing Dua-dua putaran Sekarang ini Velek bagian kiri Berarti kita kancing Jari-jari yang bagian kanan Dua-dua putaran juga Ya jadi ini yang Kanan-kanan Saya kancing dua-dua putaran Sama seperti yang tadi Bagian kiri juga Supaya kita kancing itu Jari-jari itu seimbang Ya jadi setelah Pengancingan Kita tes Coba putar disini Kita lihat posisi veleknya Ya ini sudah Putarannya sudah bagus Cuma Mur-murnya Belum ada yang kencang Jadi kita Kancing bergantian Kita kancing dari bagian kiri Atau kanan habis Kiri lagi Kiri habis Nanti balas kanan lagi Jadi putarannya itu Sama rata Sehingga Putaran velek itu Putarannya bagus Tidak oval Atau bulat telur Terus kita cek lagi Di bagian sini Masih ada yang kena Di bagian kiri Berarti kita Kancingnya Jari-jari bagian kanan Sama Dua-dua putaran Atau Tiga-tiga putaran Ya jadi ini Ukurannya Dari tadi Lubang ventir Sampai pada Lubang ventir Ini bagian Velek bagian kiri Nanti kiri habis Kita balas Bagian kanan lagi Bagian sini lagi Ya jadi Tadi velek bagian kiri Sudah sekarang kita balik lagi Ke bagian kanan Bagian kanan juga Kita mulai dari Lubang ventir Kita putar berlahan-lahan Mana yang kena Kita kancing Jari-jari bagian kiri Kita putar berlahan-lahan Sampai pada Lubang ventir Ya jadi ini Masih kena Sedikit di bagian Kanan Jadi kita kancing Jari-jari yang Bagian kiri Dua-dua putaran Jadi nanti Kita cek lagi Bagian kiri juga Dua-dua putaran Kanan juga dua-dua putaran Dari lubang ventir Sampai dengan Lubang ventir Jadi nanti Putarannya itu Seimbang Tidak oval Ya setelah Kita kancing semua Sekarang kita lihat Hasilnya seperti ini Putarannya sangat Mulus Tidak ada Gelombang atau ombak Jadi disini Saya tidak perlu Lagi senter Untuk kita lihat Velek itu oval Naik turun Jadi saya patokannya Pada Muru jari-jari saja Tidak perlu Kita setel Naik turun Jadi kuncinya Kita Setel itu Sama rata Sudah bagian kiri Habis bagian kanan Bagian kanan Habis bagian kiri Kita putar Sampai muru itu Kerasnya sama rata Jadi ini Hasil akhirnya Sudah ini Sudah mulus Tidak ada Goyang kiri kanan Naik turun Sekian dulu Videonya Semoga bisa Bermanfaat Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video